Intro Hai Sky Visioners, kembali lagi bersama saya V yang bakal nemenin Sky Visioners selama 30 menit ke depan untuk membahas informasi terupdate dari channel-channel Indovision yang terangkum dalam program Sky Eye, Sky Info Pada kali ini kita bakal ngebahas tentang 5 chart film terbaik pada bulan September versi Sky Eye Yuk kita lihat Kita mulai dari daerah tan kelima Vegas to Macau 3 Film pertama serta kedua From Vegas to Macau sempat menuduki posisi box office ketika dihadirkan pada Hari Raya Imran Film ini berjenre action petualangan dan komedi yang disutradari oleh Wong Jin Film ini bercerita tentang kelanjutan petualangan dewa judi yang bernama Ko Chun Di film ini akan menampilkan Andy Lau dan juga Jackie Chan Selain itu akan ada sosok Sai yang muncul juga di film kali ini Ko Chun akan kembali ke arena dunia judi untuk sebuah misi yang harus diselesaikan Vegas to Macau 3 akan tayang perdana Minggu 18 September 2016 pukul 8 malam hanya di Celestial Movies channel nomor 20 Di daerah tankeempat ada Monkey King 2 Sekuel kedua The Monkey King ini masih disutradari oleh Choi Cheng Film aksi ini merupakan sebuah film yang diangkat berdasarkan novel klasik Journey to the West karya Wu Cheng En Berdasarkan naskah skenario yang ditulis oleh Rang Ping film ini menceritakan tentang seorang manusia kera bernama Sung Wokong yang juga merupakan murid pertama dari Bixi Suci serta dua murid lainnya untuk pergi ke barat mencari kitab suci Dengan perjalanan yang amat banyak rintangan dan juga cobaan dari berbagai siluman yang ingin mengganggu Bixi Suci dengan aksi perlindungan dari para murid-murid Bixi Suci Tom Sanchong berbagai siluman berhasil dilewati dan suatu ketika mereka bertemu dengan siluman menjelma menjadi manusia yang mencoba mengganggu perjalanan mereka menuju barat untuk mendapatkan kitab suci Dalam sekuel Monkey King ini Sung Wokong tidak lagi diperangkan oleh Donnie Yen Sang kerasakti kini dimainkan oleh Aaron Kuo yang sebelumnya berperan sebagai siluman teracakerbau pada film The Monkey King pertama Monkey King 2 akan tayang perdana Minggu 25 September 2016 pukul 8 malam hanya di Celestial Movies Channel nomor 20 Di deretan ketiga ada San Andreas San Andreas merupakan film yang bercerita tentang seorang ayah yang sangat dekat dengan putriya bernama Blake yang diperankan oleh Alexandra Daddario Film ini disuradari oleh Brad Payton Emma 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 Di saat terjadi bencana gempa bumi dasyat yang melanda kota Kalifornia Ray yang diperankan oleh Dwayne Johnson yang berprofesi sebagai pilot helikopter di Departemen Penyelamatan langsung teringat mengenai putrinya yang tinggal terpisah dari mantan istrinya bernama Emma, diperankan oleh Carla Giugino. Blake, gadis yang sudah berancak dewasa ini, diketahui sedang berada di sebuah gedung perkantoran bertingkat. Fakta pada film ini, untuk keakuratan penggambaran bencana alam gempa bumi, tim produksi mengundang para seismolog terbaik untuk mencari hal-hal yang tak masuk akal dalam naskah. Setelah mereka menganalisis, para ahli dengan suara bulat sepakat bahwa apa yang terjadi pada film ini bisa saja terjadi pada dunia nyata. Dengan kekuatan gempa bumi yang dahsyat, dapat menyebabkan tsunami yang tidak dapat dengan mudah dihindari oleh umat manusia. San Andreas akan tayang 17 September 2016 hanya di HBO channel nomor 7. Pada dari tahun kedua, ada film Mermaid. Mermaid adalah film yang bercerita tentang seekor putri duyung yang menyamar menjadi manusia. Untuk bisa menghentikan sebuah proyek pembangunan real estate yang dimanajeri oleh developer yang bernama Xuan, putri duyung itu bernama Shen. Proyek real estate yang dikerjakan Xuan tersebut sangatlah berbahaya bagi hidupan para putri duyung, karena melibatkan reka lama selaut yang dapat merusak lingkungan para duyung. Namun, di tengah perjalanan, Shen jatuh cinta kepada Xuan. Begitu juga sebaliknya Xuan juga mencintai Shen. Film ini berjenere komedi fantasi dan science fiction. Karya dari tangan dingin Stephen Chow ini, seorang spesialis film komedi, cerita ini penuh dengan lucuan yang dapat mengocok perut Anda dan sangat cocok dinikmati bersama teman-teman dan keluarga terdekat. Mulai dari adegan humor yang terkesan jorok, karena berkaitan dengan isi perut yang keluar, dan juga lucuan yang mengandalkan komedik timing yang kuat. Tidak perlu banyak berpikir untuk menikmati humor konyol dalam film ini, karena tak ada lucuan yang membutuhkan kerja otak di sini. Kalaupun sudah muak dengan humor slapstick, Mermaid menyuguhkan banyak lagi guyonan lain yang akan menggelitik Anda. Mermaid akan tayang perdana 2 Oktober 2016, pukul 8 malam hanya di Celestial Movies, channel nomor 20. Mermaid akan tayang perdana 2 Oktober 2016, Kita tiba pada dari talent pertama, ada Mad Max, The Fury Road. Max Max, film bergenre action dan petualangan disutradari oleh George Miller ini, penonton akan dibuat tegang sejak awal film, dan tak akan berhenti hingga film berakhir. Max yang melarikan diri bersama Furiosa, karena mereka diburu oleh Immortan Joe, membuat kita seolah ikut dikejar-kejar sepanjang film. Pertarungan yang keras tentunya terjadi sepanjang perjalanan, seolah tidak diberikan waktu untuk kita menghela nafas. Sedikit dialog, banyak aksi, dan terutama aksi kejar-kejaran yang melelahkan. Pengembangan karakter-karakter dalam film ini, juga cukup menggambarkan hidup yang keras. Mulai dari kontaminasi nuklir, tanah gresang, kurangnya pangan, dan persediaan air, membuat semua saling menyerang untuk hanya bertahan hidup. Setahun setelah terjadinya perang nuklir, peradaban manusia berubah menjadi kekacauan. Mampukah pemberontak Max dan Furiosa bertahan? Mad Max Fury Road akan tayang pada tanggal 22 September 2016 di HBO Hits channel nomor 10. Trey, apa yang nama kamu? Itulah tadi didatang 5 film terbaik versi Sky Eye. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang film yang akan tayang premier di Indovision channel nomor 7 HBO. Filmnya adalah The Everest. Everest, film ini diangkat dari cerita nyata dan pernah terjadi sebelumnya. Pastinya akan banyak orang yang geregetan ingin menonton film tersebut. Disutradari oleh Baltazar Komakur, dia terlihat sangat mampu dalam memberikan gambaran maut di Gunung Everest. Bergenre biografi, petualangan, sampai adanya ketegangan di film ini. Tokoh utama dalam film ini diperankan oleh Rob Hall, yang memerankan Jason Clarke, seorang pendaki yang berasal dari New Zealand. Yang juga menjadi pemimpin dari tim ekspedisi Gunung Everest dengan beberapa temannya yang lain pada sebuah tim pendaki. Ambisi mereka dengan tujuan bisa mencapai pada puncak gunung tertinggi tersebut. Karena beberapa pendaki terkendalakan adanya permasalahan pada kesehatan, seperti hipotermia atau mereka sudah dimakan usia. Jika pendaki Everest dikenyataan memang sangat berat dan penuh resiko, dan film ini sudah menyampakkan informasi tersebut. Selain itu, di film ini kualitas audiovisual yang mumpuni, khususnya production design dan visual effect, berhasil mendukung gambaran dari situasi-situasi tersebut, sehingga tampak meyakinkan. Jadi, jangan lupa saksikan film Everest pada tanggal 17 September 2016, hanya di HBO Channel nomor 7. Nah, setelah yang satu ini akan ada review tentang Hari Pelanggan Nasional. Pasti menarik banget dong. Jangan kemana-mana, tetap di Sky Eye.